Tipe soal ini sangat-sangat sering keluar di soal SKD, kalian harus hafal model persamaan berikut ya, dengan begitu kalian jadi gampang mengenali cara pengerjaan soal dengan cepat. Ini hurufnya nggak harus X dan Y ya, yang penting polanya persis seperti ini. Biasanya di soal itu huruf yang di sini ditanyakan atau sudah diketahui nilainya. Mari kita ke contoh soal. Soal pertama, kalau dilihat-lihat model persamaan ini mirip dengan persamaan yang nomor 4 tadi ya, jadi langsung saja gampang kan? Lanjut ke soal kedua, kita cari nilai Z-nya dulu. Z di sini mirip dengan persamaan nomor berapa kira-kira? Ya, betul sekali. Z di sini mirip dengan persamaan nomor 2. Jadi langsung saja. Lanjut contoh soal nomor 3. Ayo, jangan bingung ya. Walaupun kelihatannya contoh soal yang ini berbeda, tapi coba perhatikan baik-baik. Soal ini mirip dengan model persamaan nomor 1. Langsung saja, tidak perlu dikuadratkan satu-satu. Menjadi Gimana? Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan?